Dalam persidangan, Jaksa bertanya kepada adik Yosuam, Hareza Rizki, Huta Barat, soal terdakwa Riki Rizal. Reza mengakui sering bertemu dan beberapa kali berkomunikasi dengan terdakwa Riki. Terkait dengan keterangan saksi tadi mengatakan, kenal dengan Riki. Oke, saya ingin tahu, mendalami kesana lagi, setahu saksi, terdakwa Riki ini bergabung dalam tim pengawalannya keluarga Pak Efes itu sejak kapan? Kalau itu saya tidak tahu, tidak pernah nanya juga, kapan Bang Riki gabung atau sejak kapan Bang Riki gabung, saya tidak pernah nanya. Saya ganti pertanyaan, mana yang lebih dulu bergabung dengan tim pengawalan Riki atau Al-Mahrum Yosua? Kalau sepengetahuan saya, Bang Riki. Riki lebih dulu? Ya. Apakah selama ini Riki ini memang berdinas di Propam atau pernah di kesatuan lain sebelumnya? Setahu saksi bagaimana? Kalau itu saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Saksi tahu bahwa sebelumnya saudara Riki pernah berdinas di Brebes? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saksi tahu bahwa sebelumnya Riki pernah menjadi sopir Pak Kerdisambung? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Saksi juga mengatakan tadi sempat ada perbincangan antara saksi dengan teman-teman adesi yang lain. Membicara Riki ini ditugaskan ke Magelang ya? Siap. Ke Magelang. Itu ditugaskannya sejak kapan? Itu tidak tahu sih. Tapi yang pas saat untuk bahan menedekan itu saat anak Pak FS yang nomor dua masuk sekolah lagi. Sekolah lagi? Iya. Tahunnya masih ingat? Tahunnya kalau tidak salah saya 2002 awal atau 2021 akhir deh. Saya kurang ingat juga. Begitu ya? Iya. Sebelum ditugaskan ke Magelang, Saudara Riki ini apa tugasnya? Saya tidak tahu. Apakah di pengawalannya Pak FS? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah nanya tentang Bang Riki sih. Tidak tahu ya? Tidak tahu ya? Baik. Kemudian dari segi senioritas atau kepangkatan mana yang lebih senior Riki dengan almarhum Yuswa? Bang Riki. Riki lebih senior. Kemudian lebih senior Riki ya. Dan lebih dulu juga Riki menjadi kenal dengan Pak Sambo. Tadi saksi bilang. Sepengetuan saya seperti itu. Sepengetuan saksi. Kemudian untuk ke Magelang itu tadi mengatakan saksi Sampai Meninggung itu tugasnya mengurus anaknya Pak Sambo. Itu ajudan yang lain yang ngomong. Iya, ajudan yang lain yang ngomong. Nah, kenapa sampai orang yang lebih senior dan lebih lama kenal dengan Pak Sambo ditugaskan malah ngurusin anaknya ke Magelang. Tidak di rumahnya di Jakarta. Tahu alasannya? Sempat jadi pembicaraan tidak? Tidak. Tidak sempat jadi pembahasan. Tidak. Cuma pas Tuhan ngomong gitu ketawa-tawa udah berhenti. Tidak ada bahas kenapa. Saya juga akan nanya kok Bang Riki ke sana enggak? Perasaan saya tanya. Tidak tahu ya? Tidak tahu ya.